Mas Gading Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik disini Mas, gimana kabar disana? Baik, baik Dengar ya suara saya ya? Iya, dengar, jelas sekali Mas Oke, sebenarnya kena Mungkin saya hanya memperkenalkan singkat aja tentang Mas Gading ya Jadi disini ada Mas Gading Eka Puja Oriski Eskepner Yang saat ini sedang menjalankan program S2 Advanced Leadership for Professional Practice ya Mas Di Universitas of Manchester UK Udah berapa lama Mas disana? Udah 8 bulan, 9 bulan lah Oh, 8 bulan, 9 bulan Dan pas kebetulan kita ini bulan keberapa ya? Bulan kelima ya mulai ada isu COVID ya berarti Berarti merasakan banget perubahan dari yang belum ada sampai udah ada Ya, semoga ini ya Mas Dan juga Mas, saat ini juga masih double kerja atau cuti Mas? Yang di staff Fakultas Keperawatan UNER? Cuti Jadi saya udah gak pegang kerjaan Kita izinkan untuk fokus ke kuliahan Oh iya dah, syukur deh lah gitu ya Mas ya Oke Mas, mungkin bisa menambahkan Karena menambahkan profil diri Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman terima kasih udah ngejoin di ini ya Apa namanya? Bisa dibilang webinar ya? Iya, sharing Gading, Gading Kagu Jauh Rizky Sekarang tinggal di Manchester, di UK Tadi udah disebutin, saya S2 di Advanced Leadership for Professional Practice Jadi Advanced Leadership for Professional Practice ini memang Namanya gak ada nursingnya ya Kalau misalnya yang official memang ada nursingnya Cuma karena kita gabung dengan social work Jadi nama nursingnya itu kadang Tapi memang leadership ini lebih fokus ke nursing Lebih fokus ke nursing atau kelayanan kesehatan Saya tinggal di Surabaya Terus, apa lagi ya? Sudah itu kali ya? Ya, sekarang saya di Surabaya sama istri Terus, istri saya saya tinggal di Surabaya Jadi gak ikut ke UK Gitu So ya, membuat teman-teman tetap semangat Masanya ya tinggal Beberapa hari transfer ini Iya, sudah hamin empat Oke, baik mas Jadi gini mas Sesuai dengan tema ya Ada beberapa pertanyaan sebelumnya Yang juga dari tim full on Udah nanya nih ke teman-teman Ternyata yang paling banyak dikepoin itu Kenapa sih mas perawat itu harus S2? Apalagi harus di luar negeri Itu kenapa ya? Oke, siap Jadi Kenapa perawat S2? Ini memang suatu big question bagi teman-teman Terutama yang sudah kerja ya Kalau bagi teman-teman yang misalnya habis lulus Itu kadang ketika masih bingung antara Saya kerja atau lancar sekolah Itu kadang gampang memutuskan Karena dia belum Belum apa namanya Belum terlena dengan enaknya bekerja Tapi khusus bagi teman-teman yang bekerja Kenapa kita harus melanjutkan kuliah Terutama perawat Yang jelas adalah Bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita Karena pendidikan itu adalah Menurut saya itu adalah investasi yang Terbaik bagi karir kita Bagi masa depan kita Dan memang Karena perawat ini kan sudah Merupakan profesi yang Well respective Mulai-mulai diakui oleh Masyarakat Terus juga ekspektasi terhadap Pelayanan perawat itu juga tinggi kan Terutama di era-era seperti ini Yang era pandemi Itu kan Perawat juga harus well informed Well educated Sehingga Melanjutkan sekolah Melanjutkan kuliah Itu merupakan suatu Hal yang Sangat perlu Jadi kebetulan Yang dari Unair Itu yang di Inggris itu Ada dua orang Saya sama Mas Hendra Mas Hendra itu senior Saya di Unair Beliau Nurse di rumah sakit Saya langgap Beliau Angkatan sudah senior Tapi Sudah Relah untuk cuti Dan melanjutkan kuliah Kesini Karena Kenapa? Karena memang ingin Mengupdate pengetahuan Kalau Bagi yang muda-muda Kenapa harus sekolah? Itu karena Ya kita Masuk ke Era baru gitu Era baru Tidak Sekarang perawat itu harus Harus Apa namanya ya Harus wawasannya luas Gitu kan Terus Banyak sekali update-update Informasi Update-update pengetahuan Yang itu Barangkali Tidak kita dapatkan Ketika kita S1 Atau D3 Atau D4 Jadi Lanjut sekolah itu Lanjut sekolah itu adalah Cara kita untuk Mengupdate Gitu sih Terus kenapa Harus di luar negeri? Kenapa harus di luar negeri? Jadi Sebenarnya Kalau saya menilai sih Melanjutkan Sekolah dimana aja Itu bisa gitu Tapi kenapa Di luar negeri? Ini kalau Motivasi saya pribadi Dia ingin membuka Sakarawala lebih luas lagi Karena kalau misalnya Di dalam negeri Mungkin Kita ketemu desa yang sama Kita ketemu dengan Teman-teman yang sama Terus Mungkin Apa namanya Kasus-kasusnya Yang dipelajari juga sama Sehingga Apa ya Kita jadi kurang referensi Ketika kita misalnya Dapat Misalnya Saya pilihan di Inggris Saya jadi tahu Kondisinya keperawatan di Inggris itu Bagaimana Apalagi Inggris kan Kalau ini khususnya di Inggris ya Inggris kan Negara di mana Keperawatan modern muncul Jadi tahu Oh ternyata Standar keperawatan itu Seperti ini loh Sehingga Ketika nanti saya kembali Saya bisa Sharing ke teman-teman Termasuk sharing di sekarang Itu juga bisa Oke berarti untuk upgrade Irmu ya Apalagi Apa itu salah satu Alasan Mas Gading Memilih di Inggris Untuk memilih Kuliah Jadi di Inggris itu Gimana Lagi Mau gak mas Jadi di Inggris itu Enaknya Dia satu tahun Satu tahun Sudah bisa langsung Dapat master gitu kan Dan memang Kampus-kampus di Inggris Yang menyediakan Keperawatan itu termasuk Kampus top dunia Misalnya di Manchester Itu ketika SM Gastar Manchester itu Peringkat tiga dunia Untuk nursingnya gitu Sedangkan untuk Generalnya dia Peringkat 24 Jadi Memang Kampusnya Kampus top gitu kan Nah Kalau misalnya Negara lain yang Keperawatannya bagus Misalnya itu Bisa di Amerika Atau di Australia Itu yang Tapi saya memilih Inggris Karena Salah satu keunggulannya Adalah Satu tahun gitu Jadi cepat Oh iya Mas Kenapa bisa satu tahun Mas Emang Apakah jadwalnya Sangat dipadatkan Tugasnya Prakteknya dipadatkan Itu Kalau bisa Karena di Realitanya di Indonesia pun S2 itu Ditempuh selama dua tahun Dan itu selama dua tahun Juga ada masa Untuk prakteknya Iya kan mas ya Itu gimana mas Bisa gilasin Untuk master Yang satu tahun itu Gak cuma nursing Jadi memang Hampir semua Apa ya Studi S2 di Inggris Dan beberapa negara Eropa itu memang Dia Dimamatkan jadi satu tahun Jadi memang Sepertinya sih Saya gak tahu Historinya bagaimana Dari apa Dulu semua dua tahun Terus jadi dua tahun Atau gimana Saya gak tahu historinya Cuma Di sini Sepertinya memang Lebih Kememberikan fondasi Jadi Satu tahun Di Inggris Dengan dua tahun di Indonesia Bisa jadi outputnya sama Kenapa Karena Di Inggris Itu dia lebih banyak Ngasih fondasi Fondasi-fondasi Yang nanti bisa kita Kembangkan ketika kita sudah lulus Itu bisa kita kembangkan sendiri Jadi kita tidak tergantung Pada istri pendidikan Tapi Kita disiapkan untuk Mandiri Kita disiapkan untuk Bisa Nanti mengembangkan diri kita sendiri Membelajari kita sendiri Itu Setelah lulus Terus sekedar informasi Kalau teman-teman Kan teman-teman Tahu ya Terutama yang di Indonesia Kan Kuliah keperawatan itu Lima tahun lah Minimal Empat tahun S1 Terus Satu tahun Profes Inglom Teman-teman Sekedar informasi Di Inggris itu Untuk bachelor saja Itu tiga tahun Tiga tahun doang Kalau tambah Itu tidak dapat Beliar master of nursing Jadi Memang ada Ada kritikan Terhadap sistem pendidikan Keperawatan Indonesia Yang itu dianggap Terlalu lama Terlalu lama Saya sempat ngobrol Sama Wadek Satu FKP Keperawatan Indonesia Dia juga mengatakan Kalau Keperawatan Indonesia Itu terlalu lama Lima tahun Bahkan saya lulusnya Enam tahun Karena saya Satunya Tapi Garis bawahnya Adalah Sebenarnya Bagaimana kita Bisa memanfaatkan Waktu yang singkat Untuk memproduksi Perawat yang Tidak kalah Berkualitas Dengan Durasi pendidikan Yang lebih lama Seperti itu Terus itu ada Jadwal prakteknya juga Praktek Kuliah Praktek Kuliah Atau Untuk yang Saya ya Saya Karena kebetulan Saya bukan Clinical Klinis Saya kan Evan leadership Itu lebih pada Kelas Jadi Lebih banyak Ke Tiga Klinikal Kalau yang Klinikal Base itu Misalnya Yang spesialisasinya Misalnya Cancer Ada Apa namanya Klinikal Di rumah sakit Di rumah sakit Tapi Kebetulan Kalau saya Tidak ada Jadi Karena Memang saya Leadership Fokusnya Dan riset Itu Tidak ada Penempatan Di klinik Seperti itu Oke Nah nih mas Mas Gading Alhamdulillah Bisa Bisa melanjutkan S2 ini Melalui Beasiswa Ini ada teman-teman Yang tanya Gimana sih Cara dapat Beasiswa Terus mungkin Bisa disebutkan juga Dan ceritakan Beasiswa apa Yang Sudah Mas Gading Dapatkan Seperti itu Oke Jadi Saya Kebetulan Beasiswa LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Itu Terkenal banget ya LPDP Sudah umum banget Banyak Teman-teman Keperawatan juga Saya kenal juga Dia dapat LPDP juga Dan ini Memang Setelah saya Nyari Perjuangan Sekitar Tiga setengah tahun Untuk Beasiswa Jadi teman-teman Kalau Kalau teman-teman Mau Pengen lanjut Studi S2 Memang harus Disiapkan Boleh Nanti Saya Saya Juga banyak Sharing sih Di Instagram Di blog saya Itu bahwasannya Banyak Mendatakan Penolakan Penolakan Saya LPDP itu Bukan Satu-satunya Best way Yang saya apply Saya Bukan Kayak Souvening Terus Orang Yang di Belanda Tapi ya Banyak yang Gagal Dan Alhamdulillah Nyantolnya Setelah berkali-kali Mencoba Itu dapat LPDP Tapi Ketika teman-teman Tidak dapat LPDP Masih ada Opsi-opsi lain Misalnya kayak Mas Hakim Mas Hakim Itu Dia dapat Erasmus Mundus Misalnya Erasmus Mundus Yang spesifikasinya Adalah Critical Care Itu sangat Narik sekali Karena Kalau Hakim Itu Dia langsung Praktek Dia banyak Praktek Karena memang Clinical Based Kalau saya Tidak Clinical Based Dan memang Itu Opsinya banyak Jadi Teman-teman bisa Pilih sesuai dengan Peminatan Sesuai dengan Kesanggupan Gitu ya Seperti itu Oke Nah Mas Kan Kalau di luar negeri itu Ternyata pilihan Tidak spesifik Misal perawat Oke Masuk di fakultas Keperawatan Untuk bagian Magisternya Kayak Mas Dadi Ini kan Lebih ke Leadershipnya ya Itu gimana Kita bisa Memilih-milih Dan mencari Pilihan Selain dari Yang paling gampang Klinikal Memang Kalau untuk Pilihan Studi perawat Di luar negeri Tapi yang Milih selain itu Mungkin kata kuncinya Mas Pertama ini sih Jadi Kita harus Sesuaikan dengan Jenjang karir Yang mungkin kita Tuju ya Jenjang karir kita Apakah Kan Kalau dia satu Kan kita udah Biasanya udah Punya minat nih Kalau di Indonesia itu Biasanya Peminatannya kan Entah itu KMB Terus materitas Anak Gitu ya Atau Kesehatan jiwa Gitu kan Itu memang Memang Umum banget Di Indonesia Gitu Itu tinggal Dilacak aja Kira-kira Mana sih Yang menjadi minat Terbesar saya Gitu kan Atau Atau Minatnya misalnya Apakah saya ingin Jadi klinisi Klinisi di rumah sakit Ataukah saya akan Jadi klinisi Tapi di komunitas Atau saya ingin Jadi Researcher Gitu ya Atau ingin Jadi entrepreneur Nursepreneur ya Kan ada tuh Yang dia buka Klinik sendiri Klinik sendiri Itu tinggal Kita petakan aja Tapi kalau Yang masih Dengan apa Ya tinggal Sesuaikan dengan Peluang yang ada Oke Nah Ada yang nanya nih mas Dari mentari Susah gak sih mas Apply LPDP Mau dong Tipsnya Dan triknya Karena denger-dengar Buat dapet LPDP Itu susah sekali Katanya gitu mas Oh gitu ya Oke Jadi LPDP Susah-susah gampang ya Susah-susah gampangnya Itu gini Susah-susah gampang Oke saya bilang Gampangnya dulu ya Atau saya bilang Gampangnya dulu Gampangnya dulu Gampangnya dulu adalah LPDP itu Dia tidak mematau Kuota Jadi kuotanya itu Bisa dibilang unlimited Jadi teman-teman Tidak akan bersaing Dengan Yang lain gitu Jadi persaingannya adalah Dengan diri teman-teman sendiri Selama teman-teman qualified Itu akan bisa diterima Jadi Memang challenge-nya Untuk dapat LPDP adalah Di awal Kita sudah harus punya IELTS itu 6,5 Dan ini memang Suatu perjuangan yang Berat ini Bagi sebagian-bagian besar orang Dapat 6,5 itu adalah Effort-nya Sangat besar sekali Tapi kalau misalnya Teman-teman Teman-teman Datang dari Kelompok Afirmasi Afirmasi ini banyak ya Afirmasi PNS Afirmasi Dengan yang tak bertinggal Afirmasi Biasiswa bidimisi Perprestasi Itu bisa dapat Kelinganan Jadi tinggal Teman-teman baca saja Di Webnya LPDP Itu nanti Karatnya ada Kalau misalnya Yang mau Afirmasi seperti apa Tapi karena saya Regular ya Jadi memang saya harus Minimal Oke Oke Itu termasuk Susahnya ya Mas ya Untuk ILC Itu termasuk Susahnya ya Tapi ini Kalau misalnya Nanti sudah 6,5 Dapat Insya Allah Itu nanti Prosesnya akan Jauh lebih gampang Biasanya ada Tiga tahapan ya Tahapan pertama Tahapan Apa namanya itu Administrasi Tahapan kedua itu Flexi online Jadi online itu Kayak TPA gitu Tapi nanti Kita dikumpulkan Di satu tempat Untuk bikin Apa namanya Mengikuti ujian Terus yang terakhir Adalah seleksi Stansi Itu isinya Pewancara Terus Apa namanya Seleksi berkas Eh apa namanya Bukan Pemeriksaan berkas ya Jadi Garifikasi berkas Dan seperti itulah Oke Nah itu di Itu Apa namanya Ini ada yang nanya Emang IELTS 6,5 Sulit mas Berapa lama mas Gading Dulu belajarnya mungkin Jadi saya Kebetulan Alhamdulillah ya Saya tidak sempat Belajar formal Jadi saya itu Belajarnya itu bijak Dan ini sangat mungkin Sekali bagi teman-teman Yang Enggak punya waktu Untuk belajar less Gitu Itu Saya enggak bisa sharing Disini panjang ya Karena kalau saya Sharing IELTS Panjang sekali Tapi Teman-teman mungkin Bisa baca di Instagram saya Kan itu ada Di bawah itu Ada sharing Mengenai Bagaimana sih Tips-tips Biar dapat IELTS 6,5 Tanpa Misalnya tanpa Mengikuti less Atau Ketika kita harus Belajar mandiri Tapi kalau misalnya Teman-teman punya Pertama punya Waktu dan punya Apa namanya Biaya Untuk less Saya carakan less Karena itu akan Lebih cepat Oke Iya benar mas Terus ada yang nanya mas Kalau kita mau Pulih di luar negeri Dengan beasiswa nih Cari LOE dulu Atau cari Beasiswanya dulu mas Oke Itu bisa Bisa beriringan ya Bisa beriringan Kalau misalnya Kita dapat LOE dulu Ketika kita Daftar beasiswa Itu akan Lebih mudah juga Akan enak Tapi Kebanyakan beasiswa Itu dia tidak Mensyaratkan LOE dulu Misalnya LPDP LPDP kita bisa nih Daftar LPDP Tanpa LOA bisa Kita gak perlu Submit LOA dulu Kalau dulu Saya kebetulan Aku daftar LPDP Itu dapat LOA Tapi masih Condisional namanya Condisional itu Berarti belum Belum sepenuhnya diterima Belum sepenuhnya diterima Jadi nanti setelah kita Keterima LPDP Baru kita diminta Untuk subkit LOA Yang unconditional Baru kita Secara resmi Dapat beasiswanya Terus kayak Kayak misalnya Chevening ya Chevening yang di UK Kan ini Biasa pemerintah UK Itu bahkan Teman-teman bisa daftar Tanpa IELTS Tanpa LOA Kalau Chevening Chevening ini Hanya modal nekat aja Chevening modal nekat doang Jadi teman-teman tinggal Nyiapkan berkas Nyiapkan berkas Terus Kemarin Filzah itu Keterima Chevening Yang sampai Kau wancara Oh iya Filzah Cinder Filzah itu kemarin Menonton saya Tapi belum Belum sempet wancara Kayaknya Karena mungkin Ke duluan COVID ya Tapi sempet Seleksi Full loss Nunggu wancara Dan itu tanpa Harus nyiapkan berkas Ataupun IELTS Gitu Gitu sih Jadi Antara IELTS Antara Biasiswa Antara Dengan LOA Itu bisa jalan seiring Bisa berjalan seiring Teman-teman bisa Browsing Dari sekarang Misalnya belum siap Untuk IELTS nya Teman-teman bisa Browsing Browsing Jurusannya dulu Cari yang cocok Gimana Karena kan jurusan Kalau di luar negeri itu Tagamnya banyak sekali Jadi gak Gak mau nutup Jalan-jalan Seperti di Indonesia Kalau di Indonesia Kan yaudah Master keperawatan Gitu ya Dan nanti akan ada Penjurusan-penjurusan Tapi kalau di luar negeri Itu jenis masternya Banyak sekali Ada yang namanya Master of clinical research Ada yang Apa namanya Kalau saya master of science Master of science Tapi penjurusannya Seperti leadership Ada nanti yang Dia advance Apa namanya itu Cancer Dan segala macam Iya memang realitanya Kayak gitu ya Kalau untuk pilihan Fakultas di luar negeri Itu banyak ya Karena saya dulu Pernah nyari-nyari Dan itu pun Malah kadang masuknya Di GZ Fokus sendiri Terus ada yang masuk Di fakultas Kesehatan masyarakat Padahal itu juga Masuk di keperawatan Ya benar Berarti teman-teman Juga harus sering-sering Nyari ya Nyari literaturnya Ini ada yang nanya nih mas Apa sih mas Yang membuat mas gadik Mantap Untuk mengambil jurusan tersebut Oke Jadi ada Kalau ini jawabannya Mungkin ada dua ya Jadi pertama dari Referensi personal Yang kedua dari kebetulan Ilmu keperawatan itu sendiri Jadi Saya Kalau Secara personal Saya memang dari dulu Pak Gita mungkin tahu ya Saya kan memang aktif Di organisasi Lebih suka Apa namanya Leadership Leadership itu suatu hal Yang bagian Yang tidak terpisahkan Dari histori saya Sebagai seorang mahasiswa Makanya Ketika ada jurusan ini Saya udah Wah ini cocok nih Langsung saya ambil Nah jadi Waktu itu Untuk di UK Kan saya Daftar itu tiga ya Tiga kampus Di UK itu Pertama University of Manchester Kedua Glasgow Yang ketiga itu Edinburgh Dan ketiga-tiganya ini Memang Dia menyediakan Fokus untuk Leadership Dengan Dengan varian Yang bermacam-macam Jadi Saya langsung ambil Memang Tiga-tiganya itu Yang ambil Yang leadership Tapi di Ketiga universitas ini Itu juga ada yang Dia fokusnya Yang lain Ada yang fokusnya itu Misalnya maternity Ada yang other nursing Ada yang mental health Jadi Saya sudah gak ragu Untuk ngambil Mata kuliah Leadership Karena memang disitu Sudah ada History saya Ada rekam jejak saya Yang menjadi minat saya Yang kedua Saya termasuk orang Yang percaya Bahwasannya Suatu Pelayanan Kesehatan Atau layanan Keperawatan Itu tidak akan Berjalan baik Tanpa adanya Suatu Koordinator Atau tidak ada Tidak akan berjalan baik Tanpa adanya Suatu Leadership Lingkan leadership Yang mendukung Jadi itu Termasuk Apa ya Suatu hal Yang sangat Saya percayai Sehingga Untuk menciptakan Suatu layanan Yang efektif Layanan yang Apa namanya Berkualitas Itu dibutuhkan Suatu lingkungan Yang mendukung juga Dan itu Bisa diciptakan Dari leadership Seperti itu Dan kalau misalnya Ini kebetulan Hari ini Bagi teman-teman yang tahu Di PPNI Sedang ada webinar Yang khusus Untuk leadership Yang itu memang Apa namanya Banyak mendiskusikan Tentang aspek-aspek Leadership Aspek-aspek management Yang itu memang Sangat penting Di situasi Covid Seperti sekarang Kerjasama itu Penting banget Ya mas ya Pokoknya Dan harus ada Yang mengarahkan Untuk itu Kenapa mas Gading Memilih untuk Jurusan leadership Ini Ini ada lagi Yang nanya Tips milih jurusan Oh ya Mungkin mas Gading Juga bisa sekalian Sharing Kan mas Gading Udah nyiptain Tiga buku ya mas Nah Itu Apakah Dari ketiga buku Itu berisikan Tentang aktivis Memang mas Gading dulu Aktivis sekali Dari BEM Kemudian dari Organisasi lainnya Dan Kalau gak salah Sering membimbing Ini ya Mahasiswa Penerminah Biasiswa Basnas ya mas ya Basnas atau Ada gitu Sering Itu kalau gak salah Rutin mas Gading Nah Itu apa Mungkin Dari Jawaban memilih jurusan Dan Gimana Tis Enrik Kira-kira Ada gak sih Di Antara Ketiga buku Mas Gading Itu Kalau Untuk Yang aspek Keperawatan Memang Belum ada ya Di buku saya Ini lagi Proses Ngumpulin tulisan lagi Kalau semoga aja Bisa jadi buku lagi Tapi memang Yang saya Yang saya publish Memang belum ada Yang dia Coraknya Keperawatan Tapi Saya sekarang Banyak nulis Di blog Di blog Biasanya saya share juga Di facebook Tentang Entah itu keperawatan Entah itu isu-isu Kesehatan Tapi memang Belum saya buku kan Tapi ya tadi Seperti yang saya sampaikan Bahasanya Apa yang saya alami dulu Pengalaman saya dulu Itu memang Menjadi dasar Pemilihan Jurusan saya Seperti itu Saya sebenarnya Tidak hanya Kalau di dunia perawatan Tidak hanya Berminat di Aspek leadership Atau manajemen aja sih Jadi ada banyak Bidang-bidang Yang menjadi minat saya ya Jadi kayak Terutama komunitas Dulu saya S1 Di Jerontik Tapi lebih Sekarang lebih Ngarahnya ke komunitas Komunitas atau manajemen Seperti itu Jadi Ketika nanti Nyantolnya Ternyata misalnya Saya dapat Jurusan Leadership Tidak dapat jurusan Leadership Saya bisa Ambil Jurusan lain Yang kira-kira Masih sesuai dengan Minat saya Jadi tidak Saya tidak menaruh Telur di dalam Satu keranjang Ada jurusan Waktu Waktu mana ya Waktu Di Groningen Saya daftar Groningen Itu Aspeknya lebih ke Mental health Kebetulan saya Waktu Paswai 1 Juga Punya pengalaman Di mental health Juga Jadi Saya bisa ambil Itu kalau misalnya Ternyata dapat Kalau misalnya Leadership Saya masih bisa Punya opsi lain Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau nyari jurusan Coba cari Coba cari yang Sesuai minat teman-teman Dan petakan Kira-kira minatnya itu Apa aja sih Oh saya minat Leadership Misalnya KMB Di KMB Di KMB Di diabetes Ada tuh Jurusan-jurusan Yang dia spesifik Di diabetes Misalnya Ada jurusan Yang dia Di eras mundus Ada yang Spesifik Penyakit menular Itu udah spesifik Ada yang vaksin Itu kalau misalnya Teman-teman memang Tertarik di bidang itu Itu menjadi Jurusan yang Sangat spesifik Spesialis Itu teman-teman Bisa ahli Pokoknya harus tahu Minatnya itu Banyak ya Jangan cuma fokus Pada satu hal Yang diinginin Oke Nah terus Mas Kalau Cara dapat LOA Tadi kan Mas Gading Sempat share Cara dapat Biasiswa tuh Dari berbagai macam Tapi kalau untuk Dapat LOA sendiri Itu gimana Mas? Kalau LOA sendiri Itu Biasanya kita Nyarinya Di website Dari Unifnya Jadi Ada banyak cara sih Untuk dapat LOA Sebenarnya Ini Secara Secara konvensional Secara umumnya Itu kita datang Ke website Kampus yang kita tuju Terus kita cari tuh Yang Memang Apa namanya Mahasiswa baru Gitu ya Pokoknya Yang untuk mahasiswa baru Biasanya ada tuh Link aplikasi Dan segala macam Nah kita isi tuh Aplikasinya Sesuai dengan Teknikode kita Udah Dan ini memang Memang Tiap kampus Itu punya link Beda-beda ya Jadi teman-teman Harus juga familiar Dengan berbagai macam Berbagai macam Jenis Pendaftaran Ada yang dia Sistem pendaftarannya Terpusat Secara nasional Misalnya waktu saya Daftar di Sweden Di Sweden itu Sistem Sistem pendaftarannya Terpusat Jadi kayak SBMPTN gitu Kayak SMMPTN gitu Jadi kita daftar Secara nasional Satu sistem Terus nanti kita tinggal Milih kampus Di Sweden seperti itu Tapi kalau di Inggris Itu kita langsung Datang ke Website-website kampus Terus yaudah Kita cari Yang pendaftaran Biasanya kita nanti Bisa milih Jurusannya apa aja Biasanya disitu Tersedia Misalnya nursing Nursing itu ada yang Jurusannya paliatif Ada yang universif Nanti tinggal klik Itu kita Bisa ngisi Apa namanya Ngisi Linknya Seperti itu Isi formnya Terus yang disiapkan Biasanya untuk LOA Itu biasanya ya Ada Teman-teman harus Nyiapkan Statement of purpose Atau Motivation letter Itu disiapkan Motivation letter Terus Ada Surat Referensi Surat referensi ini Misalnya teman-teman Dulu punya dosen Pembiting Atau punya atasan Itu teman-teman Minta surat rekomendasi Dari beliau-beliau Nanti biasanya Diminta oleh Sistem daftarannya Oh iya tadi Selain Selain kita Daftar lewat website Itu juga bisa Dari rekomendasi Kayak yang Misalnya di Beberapa kampus Asia Kayak Taiwan Atau Jepang Kalau Taiwan itu Dia Biasanya ada Berapa tour Ke Indonesia Dan disitu Profesor-profesor Yang dari Taiwan Biasanya Recruit mahasiswa Yang Yang potensial Nanti Dikasih LOA dulu Setelah itu Diminta daftar online Kalau Jepang Biasanya kalau Jepang itu Dia Minta Harus montak Supervisor dulu Jadi ini memang Teman-teman harus Beda-beda ya Beda-beda Jadi teman-teman harus Juga Trial and error ya Nyari-nyari Pernah denger mas Jadi ada yang sharing juga Kalau misalnya Harus rajin Montak Beberapa Profesor Dari Diktas yang pengen Dituju Jadi disitu Kayak Nyari Emailnya Kemudian Di email itu Termasuk ya Motivation letter itu Jadi dikirim ke mereka Jadi Kan kita udah tau nih Oh Profesor A ini adalah Spesifik Di Materi apa Bidang apa Nah kita tuh Mau gak mau Kayak interes dan ingin Menjadi mahasiswanya gitu Itu juga menjadi Salah satu triknya mas Bisa tapi memang Ada Tergantung kampus Dan negaranya sih Makita ya Jadi Kayak Saya bilang tadi Kalau Jepang Itu biasanya sistemnya gitu Dan Itu berlaku Biasanya Untuk Jurusan yang Dia memang By research Master by research Kalau saya kan Master of science Toad program ya Toad program itu berarti Dia Memang ada researchnya Tapi tidak Dominant research Tidak dominant research Jadi Apa Pemilihan Supervisernya itu Dilakukan ketika Saya sudah sampai disini Baru dikasih Supervisor Itu kalau misalnya Master of science ya Tapi kalau yang Spesifik di research Biasanya memang dari awal Apalagi yang Dia Enfield ya Enfield itu yang Dia Enfield itu Dia daftar Master Langsung lanjut ke PhD Itu biasanya Diminta untuk Supervisor dulu Dapat supervisor dulu Dan itu memang Kebijakannya beda-beda Tiap kampus Tapi kalau Setahu saya Jepang itu memang Mesti kun master Harus dapat Supervisor dulu Jadi Tapi coba Nanti teman-teman Cari Cari-cari Informasi juga Jadi Tapi Kalau misalnya Itu tidak Diminta untuk Nyari supervisor Jangan Dicari Jangan dikontak Itu juga Enggak sopan juga Kita Niatnya cuma Daftar master of science Misalnya di Inggris Terus teman-teman Nyari kontak supervisornya Mau daftar Master Enggak akan ditanggepi Jadi Teman-teman ya Perlu Lihat kondisinya dulu Lagi Tidak semuanya Butuh supervisor Iya Harus tahu kolamnya dulu Maksudnya harus tahu Tujuannya dulu Mau Kayak gimana Terus mas Kan posisinya Disana dapat Biasiswa Kira-kira Antara Biasiswa itu Dengan biaya hidup Dan Mungkin kebutuhan Kuliah juga disana Menyanggupi gak sih mas Yang didapat Dari biasiswanya Untuk Biasiswa Kebetulan LPDP itu Dia menanggung Tuition fee full Jadi saya Kita-kita Sebagai awardee Itu tidak ngurusi Tuition fee-nya Jadi tuition fee-nya Antara LPDP langsung ke kampusnya Jadi kita gak Gak dilewatkan ke kita Gitu Kalau dilewatkan ke kita pun Itu kondisi yang Sangat-sangat langka Sekalinya Tapi Secara umum Kampus Dengan pemberibiasiswa Itu langsung Berhubungan Jadi kita gak ngurusi Tuition fee Jadi untuk biaya kuliah Itu urusan dari Pemberibiasiswa Untuk biaya hidup Itu alhamdulillah Terpenuhi Tercukupi Dan Apa namanya Juga Bisa nabung juga Dikit-dikit ya Bisa nabung Dikit-dikit gitu Jadi memang Kebetulan di LPDP sendiri Untuk penentuan Paku Biasiswa Living allowance ya Tiap bulan itu juga disesuaikan dengan Rekomendasi dari Negara yang dituju Misalnya kayak Di tempat saya Misalnya ya Itu Satu bulan itu Dapat 1.050 Pound Di Manchester 1.050 Pound Itu untuk Untuk Kebutuhan sehari-hari Normal dan Apa namanya Temat tinggal Itu biasanya Habisnya paling 500 atau 600 Pound Jadi masih Sisa separohnya Itu untuk Nabung Untuk kebutuhan Darurat Kayak saya sekarang ini Lagi COVID dan segala macem Ini kan Biasanya mungkin Ada kebutuhan yang tidak diduka Dan segala macem Jadi bisa kita Safe gitu Seperti itu sih Jadi sudah pasti Sudah dipikirkan Ini sesuaikan ya mas Ini mas Kan Saya pernah tahu Ada Tapi ini Sudah lama sih Memang menerima beasiswa LPDP Yang dia tuh mengajak Karena sudah berkeluarga Jadi mengajak pasangannya pun Ikut ke negara dia sekolah Dan Itu mendapat Biaya juga Oleh LPDP Itu apa mas Gading? Juga Mendapatkan Atau enggak Karena Jadi Kebijakan Lama LPDP Itu master Atau doktoral Itu boleh Membawa keluarga Itu kebijakan lama Tapi sejak tahun 2017 Itu kebijakannya Diubah Kebijakannya diubah Menjadi Hanya Program doktoral Yang diperbolehkan Bawa keluarga Dan keluarganya Dibiayai Sekian persen Atau 50 persen Atau 25 persen Dari Biaya hidup Awardinya Jadi ada tambahan Seperti itu Nah Tapi Yang doktoral pun Itu baru bisa Bawa keluarga Biasanya Yang dibiayai ya Itu satu tahun Setelah Masuk Jadi sekarang Sudah ada pembatasan Jadi kayak saya Itu gak bisa Bawa keluarga Dan tidak akan dibiayai Tapi bisa Ya harus keluarga sendiri Kalau memang Pengen Bawa keluarga Harus Biaya keluar sendiri Dan itu biasanya Lebih ribet Lebih ribet lagi Lebih ribet lagi Ya mas Karena kita harus Menunjukkan Apa namanya Saldo kita Harus menunjukkan Cashflow kita Ketika daftar visa Dan segala macam Itu Akan Lebih ribet lagi Sehingga makanya Saya gak bawa istri Karena memang Karena betul-betul Juga satu tahun Dan Apa namanya Tidak dibiayai juga Terus mas Dalam setahun itu Berapa SKS berarti mas Kan kalau di Indonesia Sistemnya SKS Kalau di sana Gimana Sistemnya disini Kredit sih Saya gak tau ECTS atau apa Tapi yang jelas Totalnya 180 kredit 180 kredit itu Dibagi menjadi Semester 1 misalnya Saya itu 75 kredit Semester 2 45 kredit Terus disertasi Disertasi itu Tesis ya Itu 60 kredit Jadi Per tiga nya itu Tesis Dan biasanya Setiap mata kuliah itu Rata-rata 15 kredit 15 kredit itu Satu mata kuliah Ada satu mata kuliah sih Yang 30 kredit Tapi itu yang Mata kuliah utamanya ya Mata kuliah utamanya Yang dia Porsinya yang paling besar Berarti itu Kalau misal Langsung 15 kredit Dalam jangka waktu Berapa jam mas Harus Kayak Itu hitungannya harus Tatap muka juga Atau Pengumpulan tugas Ya jadi Kebetulan Mayoritas Kuliah yang saya ambil Itu kebanyakan Online Jadi kalau saya pribadi Karena saya memang Kebanyakan ambil Yang research ya Jadi memang saya cuma Dikasih biasanya Materi Hari pertama Terus habis itu Selebihnya belajar Mandiri Tapi ada juga yang Ini Blended learning Blended learning Yang itu campur Jadi Seminggu Tatap muka Terus seminggu online Seminggu Seminggu Tata muka lagi Seminggu online Dan itu Biasanya dalam Kalau misalnya sudah Kalau yang tatap muka Biasanya mulainya Jam 10 Sampai jam Berapa jam ya Tiga jam Tidak lama Jadi Tiga sampai empat jam Dan kalau Di masa pandemi ini Apakah semua online Jadi online semua Online semua Online semua Dan kebetulan gini sih Kebetulan waktu Ada lockdown di UK Kebetulan Kuliah saya sudah Hampir habis semua Tinggal satu mata kuliah Yang di tutup muka Jadi Yang Cuma yang online-online aja Jadi yaudah Saya sebenarnya Tidak begitu terpengaruh Dari Kalau akredit Tidak begitu terpengaruh Yang terpengaruh memang Daily livingnya Karena biasanya kan Kalau di kampus Saya ngerja Eh kalau disini Saya Ngerjakan tugas itu Di kampus Yang itu memang Lebih nyaman Lebih fokus gitu kan Nah sekarang saya harus Ngerjakannya di rumah Gak bisa kemana-mana Itu jadi lebih Lebih apa ya Tekanannya lebih besar gitu Kalau misalnya dulu Di kampus Saya bisa Jalan-jalan gitu ya Refreshing di kota Gitu kan Atau akhir pekan Misalnya masih bisa Refreshing jalan kemana Ke Liverpool yang deket Atau ke Chester kemana gitu kan Iya Salam-salam Oh iya Segeri milpon Kalau untuk tugas mas Berarti semua pun Baik tulisan Terus presentasi Gitu ya mas Kebetulan kalau saya Kebetulan kalau saya Itu gak ada tugas Yang presentasi ya Jadi disini Saya merasa Saya compare ya Saya compare dengan beberapa Misalnya nih Compare dengan S2 di Indonesia S2 di Taiwan Kan ada yang Atul itu di Taiwan kan Iya mak Itu di UK Itu tugasnya sangat-sangat Dibandingkan dengan Indonesia Maupun di Apa namanya Taiwan itu Tugasnya sangat-sangat Dikit gitu Jadi tugas kami Itu yang dinilai Itu hanya Misalnya nih Satu semester Itu cuma satu atau dua Jadi satu mata kuliah Itu biasanya cuma ada satu tugas Dan itu dinilai Yang lain Gak ada tugas Saya Ya nyantai aja gitu Pokoknya selama Selama bisa ngumpulkan tugas Di akhir mata perkuliahan Itu udah Bisa dapet nilai Dapet nilai ya mas Oh gitu ya Berarti Jadi kan Ada yang Misalnya S2 Dia tiap minggu harus Ngumpulin tugas Setiap mata kuliah Dia berkumpul Enggak akan ada tugasnya Ada resume Ada apalah Di sini gak ada Jadi kalau Yang ini habis Nanti Di masa akhir Perkuliahan itu Ada tugas Ngumpulin Sudah Dapet nilai Penilaian terbesar Gimana Penilaian terbesar Penilaian terbesar Ada tugas Jadi Misalnya tugasnya ya Tugasnya misalnya Ada tugas Yang ini Yang saya submit kemarin Baru nih Kuantitatif saya ambil Kuantitatif misalnya ya Kuantitatif semester 2 Itu tugasnya cuma 1 Maka 100% Dari nilai itu Dari Mata peliah itu Tugasnya dari 1 tugas ini Ada juga Misalnya kemarin Saya ambil Yang statistik Statistik itu Ada 2 tugas Tugas yang mid semester Sementara tugas yang final semester Yang mid semester itu Proporsinya 30% Yang final itu Proporsinya 70% Yaudah Semua tugas nanti Ambil dari sini Gak ada tugas-tugas Yang dari kehadiran Terus dari Apa namanya Tugas mingguan Itu gak ada Langsung di akhir Ya semuanya Langsung di akhir Dan nanti Yang paling besar Proporsinya Tentu saja ini ya Tentu saja Apa namanya Tesis ya Karena tesis dia 60 kredit sendiri Jadi itu Akan sangat Impactful terhadap Keseluruhan nilai kita Ada yang nanya Mas Sistem ujiannya Gimana mas Sama kayak Di Indonesia Atau enggak Oke Kalau saya Di tempat saya Gak ada ujian Jadi gak ada ujian Kok bisa Gak ada ujian 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 Kalau misalnya Mau kuliah Sedikit nyantai ya Di UK boleh Jadi menurut saya Sangat singkat Rumah satu tahun Iya sangat singkat Tapi Alhamdulillah Saya merasa Saya dapat Saya dapat bekal Yang cukup besar Terutama Di mata-pil mata Pilihan saya Itu Untuk evident base Ketika kita Udah bisa Menguasai Penguasaan Evident base Cara bahasa Evident base Ini penting Untuk perawat Itu kita bisa Mengembangkan Ilmu-ilmu Di keperawatan itu Dengan mudah Nah Sebenarnya Yang dibutuhkan adalah Bagaimana kita bisa Menguasai ilmu inti itu Ilmu inti dari Riset misalnya Atau keperawatan Itu nanti Ilmu-ilmu yang lain Bisa ngikuti Nah Alhamdulillah Yang ditekankan Di UK Di Advanced Leadership For Professional Practice itu Memang adalah Penguasaan Dari evident base itu Karena kalau misalnya Kita sudah bisa Menguasai evident base Bagaimana kita Membaca evident base Bagaimana kita Mengkritisi Evident base Itu nanti sudah bisa Ngembangkan yang lain-lain Gitu ya mas Menarik memang mas Kalau cuma Tidak ada ujian Tidak ada pilihan Ini mas ada yang nanya Kesulitan awal Untuk adaptasi Dan sistem pembelajaran Di sana Gimana ya Oke Adaptasi Tentu saja ini ya Adaptasi bahasa Terutama Bahasa Karena memang delivery Semuanya bahasa Inggris Gitu kan Terus kita teman-teman Juga bahasa Inggris Kalau misalnya Tanya juga Tanyanya Harus berbahasa Inggris Jadi itu yang Menurut saya Tantangan yang paling Berat Karena Meskipun kita Katakanlah Ayat kita udah 6,5 atau 7 Kita tetap Ketika kita Terdiri disini Kita perlu Adaptasi Telinga kita Yang Telinga kita Yang bahasa Inggrisnya Seringkali Dengerin bahasa Inggrisnya Orang Indonesia Dengerin orang Manchester bilang Manchester ngomong bahasa Inggris itu susah Apalagi Dialeknya Misalnya Dialek bahasa Inggrisnya London Manchester Sama Semakin Semakin ke utara Itu semakin Semakin gak jelas Semakin susah Untuk dipahami Sehingga Adaptasi pertama Adalah bahasa Inggris Adaptasi kedua Adalah Kalau Adaptasi pelajaran Perlu juga Tapi Tapi Itu Kalau saya pribadi Gak begitu Berat Gak begitu Karena memang Alhamdulillah Di kampus Sebelum saya Kesini Juga Memang bergelutnya Di research Di apa namanya Di jurnal Sudah mulai Terbiasa lagi Sudah ada preparation Jadi kalau misalnya Teman-teman Mau S2 Ketika sudah tahu Keteripada dimana Itu teman-teman juga Perlu research Kita kira ini mata peluh Yang saya Ikuti apa aja Itu teman-teman juga Bisa prepare Alhamdulillah Oke Gitu Nah terus mas Kalau misalnya nih Ada Biasanya Saya pernah tahu Tapi ini Penerima beasiswa yang Di Amerika ya mas Dia bilang kalau Bisa Mengajak Kayak adik kelasnya Yang dia percaya Untuk melanjutkan Kuliah di sana Itu ada gak mas Kayak gitu Kalau di Inggris Gak ada sih Kalau di Inggris Dia sistemnya Jadi Kita gak ada Sistem rekomendasi Kayak seperti itu Jadi Seperti itu Mungkin bisa Kalau misalnya Misalnya nih Contoh Kayak misalnya Kita ada orang Indonesia Yang dia kebiasi Menkester Terus Kita apply ke Profesor tersebut Yang orang Indonesia Mungkin bisa Tapi Itu mungkin Kasus-khusus ya Kita gak bisa Mengeneralisir Tapi memang Saran sistem gak ada Yang seperti ini Saran sistem gak ada Yang Apa namanya Rekomendasi Person to person Gak ada Adanya kalau mau daftar Yaudah Kamu harus daftar Pian online Yang disediakan oleh kampus Seperti itu Cara mandiri ya mas Ya atau mandiri Tapi ini sih Kita Misalnya ya Kalau Banyak sih teman yang Pakai agen Pakai agen itu juga Gampang ya Jadi Kalau teman-teman Nanti misalnya Ikut ekspo ya Ekspo Kampus gitu ya Ekspo Biasi Terus disitu ada agen Entah itu San Edu Entah itu Apa namanya ADP IDP Itu teman-teman Gak usah ragu Untuk tanya mereka Biasanya mereka itu Kasih servisnya gratis Gratis Dan Teman-teman akan sangat dibantu Kayak misalnya Mas Zindra ini Dia Mas Zindra IDP gak usah Atau San Edu San Edu ya Itu Mulai dari LOA Itu Dibantu Terus Bisa Dibansilitasi Saya memang Mandiri Saya memang Semua ngurusnya sendiri Tapi Kalau misalnya teman-teman Kebetulan Punya Tawaran Ada Tawaran dari Beberapa penyedia Apa namanya Agen Biasiswa itu Diterima aja Jangan cukup Diminta bayar Kalau diminta bayar Tinggal aja Karena Rata-rata mereka Sudah dibayar kampus Sudah dibayar kampus Di Inggris Atau di negara-negara Negi Itu untuk Nyari mahasiswa Jadi Yang bayari mereka adalah Kampusnya Jadi Kampus itu juga Butuh mahasiswa kan Mereka itu Bayari Agen untuk nyari mahasiswa Itu sistem kerjanya mereka Berarti kita Nggak perlu memberikan Feedback Apa ya Mungkin ya Feedback secara Personal Kuliah yang benar lah Misalnya kayak gitu ya Tapi kalau dari segi Material Nggak ada berarti ya mahasiswa Nggak ada Nggak ada feedbacknya Terus ada yang nanya nih mahasiswa Katakanlah Kuliah di sana Ternyata molor Itu dari LPDP Atau universitasnya Gimana menanggapinya Oke Jadi molornya nih Kalau misalnya nih Covid ya Covid Jadi biasanya LPDP Itu Tergantung sama Kedua pihak Jadi Ketiga pihak ini Kan katakanlah Ada tiga pihak ya Yang pertama LPDP Pemberi bisniswa Yang kedua itu adalah Penerima biasiswa Kita Yang ketiga kampus Ya ini sebenarnya Tinggal konsensus aja Yang itu Biasanya dijembatani oleh Penerima biasiswa Jadi penerima biasiswa Tinggal ngontak ke kampus Ini saya tidak memungkinkan Biasanya bisa di Diverr satu tahun Terus Misalnya Ketika dari kampus Sudah differ Kita tinggal laporan ke LPDP Ini Tidak memungkinkan Saya minta Diverr Ya udah nanti Biasanya dari LPDP Selama belum Mengeluarkan surat Pernyataan Itu biasanya Masih boleh Biasanya Surat pernyataan itu Ketika Bagi yang teman-teman Yang terima Biasa LPDP Biasanya saya tahu Ketika itu sudah memberikan Surat pernyataan Biasanya kita Tidak bisa ganti kampus Dan kita memang Harus berangkat Sesuai dengan periode Yang terterat di surat Pernyataan Tapi selama surat Pernyataan itu Belum di-taken Belum di-tandatangani Itu masih Memungkinkan untuk ganti LPDP itu Memberikan Kesempatan kita Untuk nyari kampus Satu tahun Plus enam bulan Jadi misalnya nih Saya keterima LPDP 2018 akhir kan Biasanya saya Boleh berangkat itu Misalnya 2020 Itu masih boleh Jadi Satu setengah tahun kemudian Masih boleh Atau misalnya Saya dapat LPDP 2020 nih Saya berangkatnya nanti 2021 atau 2022 awal Itu masih boleh Biasanya Seperti itu Kalau dari kampus Yang biasanya Dikasih differ itu Misalnya Saya dapat terima Over pertama Tahun 2019 Oh ternyata Saya nggak bisa Ternyata karena Saya belum punya Biasis money Saya minta differ Ke Apa namanya Ke kampusnya Biasanya dikasih Saya termasuk yang Minta differ Waktu itu Waktu itu kan Saya daftarnya Untuk Untuk intake 2018 Untuk intake 2018 Waktu itu Saya masih Masih belum punya Unconditional Dan juga Masih belum punya LPB siswa Itu saya Minta differ Minta differ 2019 Ada Itu telurnan Itu PDP Dan juga Uncon Ya tangkat 2019 Alhamdulillah Banget ya Mas Terus ada yang Nanya mas Kalau S2 Di sana Ada visit rumah sakit Atau klinik Tadi udah ya Tapi nggak apa Dijelasin sedikit Dan terkait penelitian Apakah harus Dilaksanakan di sana Atau boleh di Indonesia Jadi untuk Tadi ya Mungkin Sekilas aja Di sini nggak ada Praktik klinik Di jurusan saya Nggak ada Praktik klinik Tapi kalau misalnya Teman-teman ambil Jurusan lain Misalnya palliatif Atau cancer Itu biasanya ada Jadi tergantung Jurusan ya Terus Kalau research Kebetulan saya Bukan master by research Jadi memang Tidak melakukan research Secara langsung Jadi saya Melakukannya adalah Sistematic review Jadi Memang ini Unik ya Uniknya adalah Kalau saya merasa Teman-teman S2 Di Indonesia itu Kompleksnya Luar biasa Saya sangat appreciate Setelah saya kuliah di sini Saya appreciate sekali Teman-teman yang mau Ambil kuliah di Indonesia Karena Indonesia itu Tugasnya banyak Terus Researchnya juga Kompleks Terus Dua tahun lagi Jadi di sini Kita tidak diminta Untuk ambil research Langsung Data Data lapan Kita nggak diminta Di Inggris Ini nanti saya cerita Yang di negara lain Sedikit aja Di Inggris Kita tidak diminta Jadi diminta Untuk sekedar Sistematic review Nah Sistematic review ini Ini memang Tapi kalau di Indonesia Sistematic review itu Biasanya dari Part of Assignment Jadi bagian dari tugas Tugas kuliah Tapi di sini dia sudah Levelnya sudah Seperti tesis Tapi memang Sistematic review-nya Benar-benar Sistematic review Yang serius ya Yang berbobot Nah sekarang Selama Covid ini Kan banyak sudah Yang Master itu Diganti ke Sistematic review ya Sistematic review Jadi Mungkin kita akan Sama lah Nah Bahkan saya ketika Saya menawarkan Untuk Ke Apa namanya Ke Walim Walim Apa namanya itu Academic advisor saya Itu Saya mau Analisis data sekunder Itu aja nggak boleh Saya itu Ya udah diminta Fokus untuk Sistematic review Tapi itu Di kampus saya ya Kalau di kampus lain Di kampus lain Itu saja beda ya Dan itu memang Pilihan antara Ambil Risetnya di Negara yang Teman-teman Tujuh Atau di Indonesia Itu Sepertinya sangat Tergantung sama Pertama Supervisor-nya Yang kedua Biaya Kan susah juga Misalnya teman-teman Ada di Katanya Di Jepang gitu ya Terus risetnya di Indonesia Itu kan Itu biaya Itu kan juga harus Dipikirkan gitu Jadi Dan sepertinya Tidak ada Batasan ya Tidak ada batasan Harus disini Atau disana Tapi yang jelas Pasti harus Didiskusikan dengan Supervisor Segala macam Apa namanya Tindakan kita Dalam riset Itu kan Sesuai harus sesuai Dengan persetujuan Supervisor Itu sih Oke Luar biasa sekali Mas Nih mas Sebenarnya ini ada Empat pertanyaan terakhir Mas Sedangkan waktu Ini sudah Sembilan menit lagi Mau gak bisa dipilih Pertanyaannya Mau yang mana Yang pertama itu Menanyakan Tentang Respon kampus di UK Selama COVID Apa mungkin Intek September 2020 Pertanyaan kedua Kalau kuliah Di S2 sana Apa memungkinkan Sembil kerja Katran Yang ketiga Ada yang nanya Kalau di Indo Harus pengalaman Yang Kedua ini nanya Kalau S2 Di sana Apa bisa sambil kerja Ya mas Kalau itu pertanyaan Yang ketiga Di Indo kan Harus ada pengalaman Klinik dulu Untuk S2 Kalau Di sana Gimana Dan untuk Pertanyaan terakhir Yang keempat nih Syarat lulus Di sana Kayak gimana mas Karena Ada nih teman Di Jepang Dia harus Pabus jurnal Sedangkan Kalau di Inggris Gimana Mau gak mas Dipilih dari keempat ini Singkat-singkat aja ya Saya Singkat-singkat aja Juga boleh Yang pertama Yang terakhir tadi Di Inggris Gak ada syarat Untuk publikasi Jadi yaudah Selama kamu bisa Submit Dan dapat nilai Lulus Pasnya disini 50 Jadi lulus Bisa dikatakan Lulus itu adalah Dapat 50% Dari 100 Itu Sudah bisa Dapat gelar Gak perlu publikasi Gak perlu macem-macem Enak Pokoknya di Inggris Ya di Inggris enak Masuknya yang susah Keluarnya gampang Insya Allah Amin Apa lagi Selama Sama Covid ini Kira-kira Di UK Mungkin untuk Intek gak Di September 2020 ini Mungkin Masih mungkin Eh Bukan mungkin sih Tapi lebih tepatnya Buetensi Nunggu dari Keputusan Kampus Dan itu Sangat tergantung Sama Kebijakan Jurusan masing-masing Kalau yang S3 Itu Tergantung Kebijakan Supervisor masing-masing Apakah Diminta untuk Dover Atau diminta Untuk langsung Kalaupun langsung Ini kan ada Beberapa teman Yang dia Keterima S2 Di Manchester juga Itu biasanya Diminta untuk Online dulu Online learning Jadi Sudah Keterima Sudah masuk Intek 2019 Eh 2020 Sorry 2020 Tapi dia Online learning dulu Selama bulan-bulan Sampai Memungkinkan Dibuka semuanya Memungkinkan Terus ke sini Ke Inggris Berarti Enak banget Kalau 2020 Eh 2020 ya Kan benar lagi ya Iya 2020 Kalau sudah Sudah nerima Biasiswa Sudah Sudah punya Biasiswa Tinggal nyari LOE Bisa nyari LOE di UK Nanti Biasanya akan Ada pertinggalan Seperti itu Kemarin ada Teman-teman saya Teman PK saya Dia Dokter Daftar di Manchester Keterima Tapi diminta Untuk online dulu Oh Berarti Terpertanyaan yang satu Yang belum nih Kira-kira disana Memungkinkan sambil Kerja Patan gak ya mas Bisa Bisa Untuk LBDP Sebenarnya gak boleh kerja ya Gak boleh kerja Karena LBDP Karena Diminta untuk Fokus Ke studi Karena Biasanya Dibilang Dikatakan Bukannya Mungkin ada Satu dua Yang dia nyuri-nyuri Nyuri-nyuri Kerja berapa jam Seminggu Gitu ya Tapi memang Mahasiswa itu Boleh kerja Berapa jam Saya akan lupa juga Ada Jatah Sekian jam kerja Untuk Mahasiswa Itu saya lihatkan Di Bisa saya 20 jam Perminggu 20 jam Perminggu Ya dibatasi Berarti masih boleh ya Bisa Apalagi Apalagi Disini Kuliah saya cuma Saya ini kuliah Dalam satu Bulan Itu cuma Tata muka Dua kali Empat kali Sebulan Sebulan Sisanya dimana mas Dipetus Sisanya diperpus Ngerjakan tugas Di kamar Yang Face to face Cuma Empat kali Misalnya Dalam satu Bulan Dan Saat flexible Jadi kalau misalnya Teman-teman ambil kerja Saat mungkin sekali Oke Tugas per minggu Tugasnya semua Di belakang Jadi insya Allah Kalau misalnya di Inggris itu Ini saya Encourage teman-teman Untuk di Inggris Karena Inggris itu Sudah satu tahun Tugasnya gak banyak Gitu kan Iya Masya Allah Enak sekali Memang saya Untuk dapatnya Agak tinggi ya Harus Apa namanya 6,5 Bahkan ada yang 7 Kayaknya Tahun-tahun ini Yang nursing Kayaknya mau ditingkatin Dari 7 Wow Masya Allah Tampak suat Mas Peruk pinter-pinter nyari Peruk pinter-pinter nyari Jurusan yang masih Nyediakan 6,5 Iya benar Gue ada yang bilang Wah enak sekali mas Oke mas Makasih banyak mas Atas waktunya Sebelumnya Saya juga mau ngasih tau Buat teman-teman Yang udah ikut online Bahwa nanti ada 2 2 viewer yang beruntung Untuk mendapatkan free akses Kuliah online Jadi Semoga nanti mas Gading Pulang ke Indonesia Bisa jadi konsultor kuliah online Ya mas ya Nanti kita sharing ilmu Yang lebih banyak lagi Sekarang Sekarang udah dapat insight banyak ya Iya Alhamdulillah mas Ada salam dari Magetan Untuk mas Gading Siap Oke Gini Kira-kira kalau Mau buka sesi lagi Dari mas Gading Mau apa enggak ya Kira-kira Ya boleh Teman-teman tinggal Tiga list Kira-kira apa yang pengen Diketahui Dari Selu kuliah di UK Nanti Biar Magetan yang kontak saya Oke Untuk teman-teman perawat ya Dan teman-teman peserta lainnya Baik dari tingkat garis Kesehatan yang lain Itu Pesan saya Pendidikan adalah Salah satu investasi terbaik Bagi masa depan kita Dan bagi karet kita Sehingga Sangat saya dorong Untuk melanjutkan studi Baik itu di dalam negeri Maupun di luar negeri Bagi yang Sekarang masih berjuang ya Entah itu mendapatkan Biasiswa Mendapatkan LOA Mendapatkan Bahasa Inggris Itu tetap semangat Insya Allah Dengan kerja keras tadi Dengan dukungan dari Keluarga kita juga Dan dengan izin Allah SWT Pasti nanti Kita akan mendapatkan Apa yang kita inginkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!